Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli wa salli wa barikala sayyidina muhammad wa anil wa sahabih wa jema'in Alhamdulillah memasuki bulan Juni Pekan kedua Kita masih dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah Dan semoga Allah merahmati kita semua Dulur dimanapun berada Kali ini kita akan membahas tentang penimbakan Penimbakan masal Ya jadi Tapi tidak itu Itu hanya ekses yang saya ingin angkat Sebagai background dari Apa yang akan kita bahas kali ini Jadi Dulur Mungkin sampian sebagian juga sudah membaca Mungkin sebagian juga belum Nah kalau yang belum Saya ingin kabarkan disini juga Bahwa Di Amerika Dalam satu tahun terakhir Tahun 2022 ini kan belum selesai habis nih Masih sekitar Baru bulan Juni Baru itu separuh nih Dalam tahun 2022 Menurut data Di Amerika itu Terjadi penembakan masal sebanyak 230 kasus 230 kasus penembakan masal Definisi penembakan masal adalah Penembakan yang dilakukan secara sengaja Yang melukai lebih dari 3 sampai 4 orang Jadi Dari data yang dihimpun Itu hampir tidak ada Tiap minggu yang tidak ada penembakan masal Jadi Begitu kondisinya Sebuah negara Yang sangat menjunjung tinggi Kebebasan Kebebasan Freedom Nah sekarang nanti itu yang akan kita jadikan topik bahasan kita What the meaning of freedom And what the substance of freedom Apa sih substansinya Apa benar kita memiliki Freedom di dalam hidup ini Panas Jadi Karena saya bahas penembakan Jadi agak panas ini Jadi Saya ingin Kita belajar tentang itu Bagaimana Sebuah Fenomena Yang awalnya Konsep-konsep Kemerdekaan Kebebasan Liberalism Diharapkan Membawa kepada Kemakmuran Kepada kedamaian Kepada kebahagiaan Dan progresifitas Yang tentunya Dalam ukuran-ukuran duniawi Ternyata di satu sisi memang mungkin itu terjadi Tapi di sisi lain itu Ekses-eksesnya Dampaknya seperti itu Jadi Kita akhirnya berpikir tentang Bagaimana Mendidik diri kita Untuk benar-benar Apa sih sebenarnya kebebasan itu Kalau kita lihat Penembakan-penembakan itu Dilakukan oleh Tidak saja Orang-orang terlatih Tapi anak-anak muda bahkan Anak-anak SMA Yang kemudian Karena kebebasan Untuk memiliki senjata Lalu beli Ke toko senjata Dimana memang Pembelian Jual beli senjata Di sana kan legal ya Dan mudah Cukup dengan menunjukkan KTP Lalu ada beberapa syarat Psikologis Yang itu Mudah lah Sangat mudah Orang kemudian Membawa senapan otomatis Lalu bahkan Dengan sengaja Melakukan Misalnya yang terakhir Yang terjadi di Buffalo Amerika juga Lalu di Iowa Kemudian di Wisconsin Dalam pekan-pekan terakhir Yang terjadi penembakan lagi Sampai kemarin Yang terjadi Sampai 12 Sampai 20 Meninggal Dan yang disasar Kebanyakan adalah Sekolah-sekolah Dan yang disasar lagi Kebanyakan selain Sekolah-sekolah Ada sekolah-sekolah Dari kulit berwarna Entah itu Dari keturunan Afrika Dari keturunan Asia Atau dari keturunan Hispanik Dari misalnya Mesiko Dan sebagainya Dan pelakunya Maaf kata Kebanyakan adalah White people Kita tidak sedang menyorot White people-nya Tetapi Ada nuansa rasisme Ada nuansa kebencian rasial Di negara yang konon Sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai toleransi Nilai-nilai kebebasan Kita tentu tidak mengkritik Amerikanya sebagai sebuah Sistem pemerintahan Tetapi yang kita bahas adalah Tentang makna kebebasan Yang sering diinginkan manusia Tetapi justru sering Memberikan dampak Sebaliknya Tulur Sampai Kena dampak Dari penembakan Yang berulang kali terjadi Seperti itu Akhirnya Orang tua Di Amerika sana Kemudian Banyak yang berjaga-jaga Sering di Sekolah-sekolah Padahal sekolah Harusnya kemudian Child friendly Safety Aman Tetapi kemudian berbalik Nah ini tulur Coba kita bakas Benarkah sebenarnya Manusia itu punya Kebebasan Jawabannya tentu benar Karena Allah jelas Memberikan kita Kebebasan Kata Allah Dalam salah satu Firmannya di Al-Quran Jawabkan Aku berikan kamu Dua jalan Demokratis Aku berikan kamu Dua jalan Jalan yang pertama Adalah jalan-jalan Orang-orang yang Taat kepada Allah Dan kebanyakan Jalan ini memang Berat Sulit Tidak enak Karena penuh ujian Jalan yang kedua Adalah jalan yang Tidak taat kepada Allah Jalan yang sesuai Dengan nafsu Yang notabene Adalah jalan yang mudah Nyaman Enak Dan sesuai Dengan Kehendak Manusia Nah Dua jalan ini Yang satu Menuju Imma Syakura Menuju orang Pribadi-pribadi Yang bersyukur Yang satu Menjadi pribadi-pribadi Yang ingkar Terhadap nikmat Allah Ingkar terhadap Batasan Allah Tapi Allah Sudah memberikan Klu Apa klunya Atau Petunjuknya Tapi kenapa Manusia tidak memilih Jalan yang berat Dan mendaki Itu Itu sebenarnya Kode Dari Allah Agar kita itu Meskipun diberikan Kebebasan oleh Allah Freedom to choose Keberdekaan Atau kebebasan Untuk memilih Tetapi kita Juga diberikan Allah Kode Baiknya kamu memilih Yang Imma Syakur Memilih Jalan yang apa Yang Tadi menjadi Ahli bersyukur Memang berat Memang tidak cocok Dengan nafsu Memang ada Batasan-batasan Justru disitulah Letak fungsi Agama Agama itu kan Dari bahasa Sangsekerta Artinya A tidak Gama Kocar Kacir A tidak Gama Korakkarit Berarti Agama Tidak Korakkarit Tidak Kocar Kacir Teratur Kehidupan Yang Teratur Ekses Itu Hanya Penembakan Masal Mas Soting Itu hanya Ekses Dari apa Orang Salah Menterjemahkan Kebebasan Tadi Seolah Kebebasan Itu Adalah Sesuatu Yang Tanpa Kendali Makanya Undang-undang Dasar Kita 45 Itu ada kalimat Tidak Tak Terbatas Kalimat itu Saya masih ingat Waktu SD Kita sekarang Mengenal Human Right Atau Hak Asasi Manusia Hak Yang memang Sudah Melekat Di Dalam Diri Manusia Hak Hidup Hak Bicara Hak Segala Macem Itu Hak Yang Tidak Bisa Dipenuhi Manusia Itu hanya Hak Untuk Dilindungi Tetapi Toh Meskipun Kita Berwajib Untuk Melindungi Human Right Kebebasan Manusia Untuk Memenuhi Hak Hak Tetapi Ingat Karena Kita Bukan Makhluk Individualis Kita Ada Makhluk Sosial Maka Hak Hak Individu Ini Akan Selalu Bersentuhan Dengan Hak Orang Lain Disini Kalau Kemudian Masing Individu Ini Ingin Ingin Melepaskan Bebas Hak Maka Akan Terjadi Benturan Orang-orang Kulit putih Yang Mungkin Terpapar Paham-paham Nazi Dan Sebagainya Tadi Yang Kemudian Menganggap Bahwa Selain kulit putih Adalah Rendah Gitu Atau Yang Mereka Kenal Sebagai White Supremacy Atau Keunggulan Kulit putih Menganggap Bahwa Ini Gak boleh Dibiarkan Bebas Ini kulit Berwarna Di Amerika Ini Tak Tembaki Saja Mati Mungkin Terpapar Itu Meskipun Tidak Semua kulit putih Begitu Nah Tetapi Ini Tadi Karena Inginnya Kebebasan Untuk Nimbak Dan Sebagainya Akhirnya Melanggar Hak Asasi Orang Lain Disitulah Nur Norma Aturan Rules Of Law Dibutuhkan Cuma Memang Cuma Ini Sekali Lagi Berkaca Dari Amerika Tadi Sebenarnya Rules Of Law Tentang Gun Atau Tentang Senjata Itu Sudah Ada Tapi Lagi-lagi Karena Itu Buatan Manusia Sehingga Kemudian Begitu Banyak Catat Di Dalamnya Antara Partai Republik Dan Partai Demokrat Berantem Yang Partai Demokrat Berharap Ada Batasan Yang ketat Tentang Kepemilikan Senjata Yang Partai Republik Membebaskan Tidak Usah Itu Nanti Akan Secara Pasar Begitu Juga Kalau Semua Orang Dibiarkan Memberi Punya Senjata Kan Akhirnya Saling Menjaga Tidak Jangan 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 Membunuh Orang Lain Artinya Mematikan Hak Hidup Orang Lain Tanpa Alasan Yang Hak Artinya Apa Aturannya Hanya Boleh Membunuh Jika Orang Itu Misalnya Karena Membunuh Hukum Maksudnya Hukum Positif Dan Itu Yang Bilelil Melakukan Pemerintah Atau Yang Berwenang Bukan Individu Antar Individu Nah Disitu Bahkan Satu Di Antara Yang Sangat Terkenal Di Dalam Islam Itu Adalah Jika Kamu Membunuh Satu Orang Jiwa Tanpa Alasan Yang Benar Kamu Sama Dengan Membunuh Seluruh Umat Manusia Dan Jika Kamu Menjaga Satu Jiwa Manusia Maka Kamu Sama Dengan Menjaga Jiwa Seluruh Umat Manusia Kembali Kepada Bahasan Agama Dulur Selama Ini Mungkin Orang Jangan Bawa Bawa Agama Ini Bibit Bibit Awal Kehancuran Umat Manusia Bukan Agamanya Yang Salah Jika Kemudian Sekarang Ada Orang Beragama Tapi Pelakunya Jelek Bukan Agamanya Tetapi Individu Tersebut Yang Belum Melaksanakan Agama Sesuai Dengan Aturannya Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Tuhan Agama Mulai Agama Apapun Di Indonesia Di Negara Kita Ada Agama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghuju Semuanya Pasti Mengajarkan Jangan Membunuh Misalnya Semuanya Pasti Mengajarkan Cinta Kasih Di Dalam Agama Kami Agama Islam Sudah Begitu Sudah Jelas Jadi Kalau Ada Kemudian Misalnya Orang Yang Masih Membenci Menghina Mencacil Ya Karena Bukan Agamanya Yang Gagal Memberikan Norma Dan Mempengaruhi Orangnya Yang Tidak Melakukan Internalisasi Agama Secara Baik Kedalam Dirinya Dan Tidak Mampu Melakukan Eksternalisasi Dalam Bentuk Perilaku Yang Baik Islam Tetap Buat Saya Saya Anggap Sebagai Satu Aturan Yang Original Dari Allah Yang Kalau Kita Amalkan Insyaallah Damai Tetapi Syaratnya Itu Tadi Kata Tuhan Kamu Dalam Islam Kamu Dalam Islam Begitu Makanya La Ikro Hafiddin Tidak Ada Paksaan Di Dalam Agama Allah Sangat Demokratis Allah Sangat Memberikan Kebebasan Kepada Manusia Memang Ini Aturan Untuk Kamu Hidup Agar Kamu Bisa Melakukan Kehidupan Kehidupan Sosial Ini Dengan Baik Karena Aku Penciptamu Kata Allah Gitulah Aku Ini Penciptamu Maka Aku Tahu Yang Terbaik Untukmu Ini Aturan Yang Pas Tapi Kita Dulur Seringkali Kemudian Makanya Dalam Surat Al-Jasiyah Dalam Surat Al-Furqan Disebutkan A'udhu Billahi Minas Syaitan Yurajim Aro'ayta Manit Takhoda Ilah Hawah Taukah Tuhannya Artinya Apa Itu Mengambil Kebebasan Tanpa Batas Seolah Hak Asasinya Yang Paling Wajib Dipenuhi Sementara Hak Asas Tidak Untuk Membatasi Untuk Mengatur Agar Tidak Terjadi Clash Antara Hak Asasi Tadi Maka Aturan Allah Dibuat Sehingga Apa Seberat Apapun Aturan Allah Harusnya Kita Samikna Wa Atok Nah Ya Allah Kami Dengar Dan Kami Taat Gitu Makanya Tadi Ketika Allah Memberikan Dua Pilihan Wadayna Hunna Jedain Kuberikan Kau Dua Pilihan Jalan Jalan Yang Ibarat Jalan Yang Gampang Sesuai Dengan Nafsu Ini Memang Ada Tetapi Ini Menuju Murkaku Menuju Kehancuran Sesuai Nafsu Gampang Enak Tapi Ada Jalan Yang Berat Menahan Nafsu Wanahan Nafsa Anil Hawa Tetapi Nanti Menuju Kebahayaan Menuju Ridhoku Menuju Surgaku Sehingga Dulur Tidak ada Kebebasan Abadi Kebebasan Mutlak Kebebasan Yang Benar Benar Bebas Tidak ada Lalu Bagaimana Gus Kalau Samen Ingin Kebebasan Yang Benar Benar Bebas The Ultimate Freedom Di Di Akhirat Di Akhirat Tidak Ada Disini Tidak Ada Makanya Sampian Dan Saya Disini Ayo Membiasakan Diri Untuk Memenjarakan Nafsu Makanya Dalam Konsep Islam Ada Dunia Penjara Untuk Orang Orang Beriman Dan Surga Untuk Orang Orang Yang Ingkar Surga Artinya Kebebasan Kita Ini Memenjarakan Diri Kita Sendiri Dengan Aturan Tuhan Maka Ada Kalimat Amal Yang Paling Baik Paling Berat Karena Itu Jika Kita Mau Dan Bismillah Mampu Untuk Mengikuti Aturan Tuhan Tadi Berarti Kita Sudah Bisa Menangkap Kode Tuhan Jadi Itu Telur Kajian Kita Pada Malam Hari Ini Bahwa Kebebasan Itu Tidak Tak Terbatas Kebebasan Hanya Bisa Terjadi Nanti Di akhirat Karena Apa Di dunia Ini Kita Tidak Akan Pernah Bisa Sebebas Bebas Kita Punya Motor Itu Hak Kita Milik Kita Tetapi Begitu Ada Di jalan Sampian Akan Kena Peraturan Lalu Lintas Sampian Begitu Itu Memang Hak Milik Sampian Tapi Kalau Sampian Tidak Punya BBKB Maka Sampian Tidak Bisa Ini Milik Saya Sendiri Oh Aturan Lagi Tidak Ada Bebas Bebas Tidak Ada Maka Orang Orang Yang Ingin This Is My Body Ini Adalah Tubuhku Kenapa Negara Mengatur Aku Kenapa Agama Mengatur Aku Ini Biarkan Aku Tak Atur Sendiri Mau Telanjang Bulat Di jalan Aku Mau Terserah Urusanku Ini Tubuhku Tubuhnya Siapa Tubuh Sampian Itu Kayak Bisa Menciptakan Diri Sendiri Saja Kita Ini Sampian Dan Saya Tidak Bisa Menciptakan Diri Kita Sendiri Kayanya Itu Kalau Orang Orang Yang Sok Liberal Sok Bebas Itu Ini Tubuhku Ini Jiwaku Aku Atur Sendiri Sejak Kapan Ku Itu Kan Kalau Sampian Memiliki Hasil Usaha Sampian Sendiri Kalau Kunya Itu Bukan Dari Sampian Bahkan Orang Tua Kita Tidak Bisa Apa Dalam Hal Itu Bahwa Kita Min Kita Ini Hanyalah Ciptaan Allah Maka Kebebasan Yang Kita Miliki Adalah Kebebasan Yang Ditentukan Oleh Allah Dengan Cara Mengikuti Aturan Allah Kalau Mau Bebas Benar Benar Bebas Tunggu Nanti Di Akhirat Ibaratnya Kita Puasa Di Dunia Nanti Buka Puasanya Maghrib Adalah Di Akhirat Sabar Ngedulur Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Berfaedah Insya Allah Dengan Tenggang Rasa Mengatur Kebebasan Kita Menurut Aturan Allah Seberat Apapun Itu Jika Allah Memberi Kita Kekuatan Insya Allah Damai Tercipta Di Muka Bumi Ini Semoga Tercipta Sampai Ketemu Pekan Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh